Dan pendidikan bagi anak di saat mereka bisa membuka matan dan mulai mendengar adalah Jadi kita arahkan dari Dini, kita mau ke bawah kemana, kalau kita pengen anak pengen jadi dok Papa, ngundang kamu Tempatan anda bagai suami-suami yang cerdas, yang hebat, yang baik, denger Kalau tidak denger tidak baik Terkait dengan kehidupan pribadir Homa Irama yang kali ini bukan terkait dengan dunia musiknya Namun dalam konteks sebagai seorang ayah mendapatkan sorotan media yang cukup mencolok Hal tersebut dipicu oleh pembelaan dari salah satu pemuka agama Islam Buya Yahya yang memberikan tanggapan terhadap kabar yang menyebutkan bahwa Homa Irama tidak mampu mendidik anak yang terjatuh ke arah narkoba Buya Yahya dengan tegas membela Homa Irama dan memberikan pandangannya terkait bagaimana Homa Irama menjalani peran sebagai seorang ayah Menurut Buya Yahya, Homa Irama sudah menjalankan tips-tips yang baik dan memiliki perjuangan yang luar biasa sebagai seorang ayah Bagi anak-anaknya yang telah memiliki kehidupan yang sangat bervariasi Lebih lanjut Buya Yahya juga menjelaskan bahwa Homa Irama telah berjuang mati-matian dalam menjalani peran sebagai seorang ayah Tidak hanya dalam menjaga keluarga dan mendidik anak-anaknya namun juga dalam peran sebagai seorang musisi dan pendakwah di berbagai acara-acara islami Dengan pandangan positifnya terhadap peran Ruhoma Irama Buya Yahya mengesankan bahwa hukumnya, hubungan di antara keduanya semakin membaik Penjelasan serta pembelaan yang diberikan oleh Buya Yahya ini pun memantik pertimbangan di masyarakat Banyak pihak yang merespon positif atas pandangan Buya Yahya terhadap peran Ruhoma Irama sebagai seorang ayah Beberapa pihak bahkan menganggap Buya Yahya telah membantu menyampaikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Ruhoma Irama sebagai seorang ayah dan tokoh publik Pujian dan dukungan dari masyarakat atas pandangan Buya Yahya menjadikan hal ini sebagai topik menarik dalam perbincangan publik Peranan Ruhoma Irama sebagai orang tua dan tokoh publik serta pandangan serta pembelaan Buya Yahya menarik minat banyak pihak di masyarakat Pertimbangan atas pandangan Buya Yahya mengenai peran Ruhoma Irama dianggap sebagai pemahaman yang lebih menyebar di masyarakat Dengan kasus ini, penting bagi masyarakat untuk mempunyai perspektif yang seimbang terhadap peran Ruhoma Irama sebagai orang tua dan tokoh publik Sementara kritik juga perlu diajukan dengan sikap yang bertanggung jawab Pujian yang diluraskan untuk pesona orang-orang seperti Ruhoma Irama termasuk langkah yang tepat untuk propagandakan masyarakat yang tengah berjuang dalam beberapa kasus Dalam menangani masyarakat Langkah bijak seperti kasus yang melibatkan Buya Yahya dalam membela Ruhoma Irama dikenal sebagai upaya yang menyanggah nilai-nilai kemanusiaan dan kebertanggung jawaban masyarakat yang bakal itu diapresiasi Kehidupan Ruhoma Irama dalam konteks Ayah di mata Buya Yahya adalah penafsiran pribadi yang tidak hanya menjelaskan sisi pribadi seseorang yang kuat bagi masyarakat Tetapi juga mengajarkan kita bahwa kita semua mesti menilai kemanusiaan tiap seseorang dengan penuh dorongan Terima kasih telah menonton!